Seblak All You Can Eat Tersedia hampir 50 bahan isian seblak nih yang bisa kamu pilih sepuasnya Sesuka hati Dari mulai kerupuk ala seblak Sampai aneka suki jajanan ala Jepang dan Korea Tinggal pilih aja nih Sesuai dengan kemampuan kantong kamu nih Fems Dan yang pasti sesuai dengan kemampuan perut kamu menampung isi makanan Gak usah khawatir soal harga Fems Disini murah meriah banget kok Untuk satu pilihan isi Rata-rata harga bikin kantong tersenyum lebar Fems Mulai dari 1000 rupiah Sampai yang termahal 6000an aja nih Kalau mau ditambah sebuah seminggu instan juga bisa Wah bisa makan kenyang di momen liburan tahun baru kayak sekarang ini ya Saik nih Fems Selama ini nih Fems Orang mengenal seblak Berbahan kerupuk basah yang dimasak dengan bumbu pedas Tapi sekarang seblak ini juga mengikuti perkembangan zaman Dengan campuran isi aneka rupa jenisnya Selain kerupuk Ada juga nih ekstra isian lain seperti bakso Sosis, siomai, dumpling Ceker, ceker, sampai tetelan seperti ini Emang sedang menjadi selera anak-anak muda zaman Nah udah Untuk menyentuhkan aneka bahan isian menjadi sebuah hidangan nikmat Racikan kuah gurih menjegarkan ini sangat diperlukan Fems Disini kuah original seblak ini masih dipertahankan Racikan kuah panas dengan kondisi cikur Alis kencur yang dominan Ini ngebuat seblak ini disini gak kehilangan identitasnya Oh iya Nama seblak ini diambil dari bahasa Sunda Nyeblak Yang artinya mengagetkan Maklum deh Saja seblak ini Emang biasanya hangat di badan Dan pedas menggigit saat dirasa Sekali icip Langsung kagetnya dengan terhentak sama kepedesannya Fems Kerennya lagi nih Fems Disini kamu bisa seru nih Meracik menu sendiri langsung di meja makan kamu Walaupun hidangannya cuma seblak Tapi kalau diracik sendirian bareng sahabat Rasanya pasti lebih enak Yoi Fems Seblak naik kelas deh ini namanya Konsep memasak sendiri di meja makan seperti ini nih Fems Sama seperti hidangan ternama ala Jepang Yaitu Shabu Shabu Berbeda nih dengan sukiyaki Yang biasanya dimasak oleh koki restoran Untuk disajikan ke pelanggan Bahan daging Shabu Shabu akan disajikan Untuk dimasak ke pelanggan sendiri Dengan memasukkannya ke dalam kuah kaldu yang mendidih Anggap aja lah Fems Ini Shabu Shabu dengan kearifan lokal Berlokasi di Bangun Tapan Kabupaten Bantul Daerah istimewa Yogyakarta Seblak Red Ginza ini Baru sumur jagung nih Fems Buka di pertengahan era pandemi Daya tarik sebelak All You Can Eat ini Langsung menyerang anak-anak gaul se-Yogyakarta Biasanya setiap akhir pekan Datang kesini harus siap deh buat antri Oh iya Fems, konsep sajian All You Can Eat ini mirip dengan konsep Prasmanan Yang mungkin lebih akrab di telinga masyarakat Indonesia Cukup familiar di Indonesia Cara makan Prasmanan ini justru bukanlah budaya asli Nusantara Katanya sih konsep makan Prasmanan ini berasal dari Perancis Dan biasa diterapkan untuk para pekerja paksa di masa lalu Konon, Prasmanan ini berasal dari kata Pransman Yang artinya orang Perancis Oleh lidah lokal, Pransman kemudian menjadi Prasman Hingga akhirnya sekarang diucap jadi Prasmanan Hehehe, bisa aja ya Sub indo by broth3rmax